Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Zaini Madura Di video kali ini saya akan membahas 3 hal Yang akan membuat hidup kalian hancur Hidup kalian berantakan Revotasi kalian tidak dianggap oleh orang lain Bahkan karir kalian akan berantakan gara-gara 3 hal Tetapi dengan 3 hal ini banyak orang di luar sana tidak merasakan Oleh sebab itulah di video kali ini saya akan bahas satu persatu 3 hal yang akan merusak hidup kalian Yang akan membuat hidup kalian tidak bahagia Karena disebabkan 3 hal Apa saja 3 hal yang perlu kalian ketahui Agar kehidupan kalian Apa yang kalian miliki Agar tetap dimiliki Dan tidak hilang Yang pertama Yang membuat hidup kalian akan hancur Harta yang kalian miliki akan hilang Ialah kufur Atau tidak Mensyukuri Nikmat yang sekarang kalian miliki Kalian punya karta banyak Rezeki melimpa Tetapi kalian tidak mensyukurinya Kalian kufur terhadap apa yang kalian miliki sekarang Maka tunggulah saatnya Kehidupan kalian akan hancur Lalu bagaimana Kalian akan mensyukurinya Pertama kalian mengucapkan Alhamdulillah Mendapat rezeki yang melimpa Karena kadang-kadang Rezeki yang melimpa itu adalah ujian Bagi kalian semua Bagi kita Makanya Kalian harus Pinter-pinter bersyukur Bersyukur dengan Mensyukur Terhadap orang lain Dengan membantu orang lain Dengan memberi pinjaman terhadap orang lain Kalau kalian bersyukur Maka Tuhan akan memberikan tambahan Yang melimpa lagi Karena janji Tuhan Janji Allah SWT Kalau kalian bersyukur Apalagi mensyukur Maka Satu ribu Akan dibalas sepuluh ribu Bahkan berkali-kali ribu Makanya Kalian harus bersyukur Kalau kalian tidak bersyukur Maka lambat laun Apa yang kalian miliki Akan hilang dengan sendirinya Itu yang pertama Yang membuat kalian Terhilangan segalanya Membuat hidup kalian hancur Adalah tidak bersyukur Yang kedua Yang membuat hidup kalian hancur Hidup kalian berantakan adalah hian Kalian punya teman Punya kolega Punya partner bisnis Tetapi kalian hianat terhadap mereka Terhadap orang lain Maka kehancuran akan menunggu kalian di depan sana Akan menunggu kita di depan sana Mungkin hari ini kalian tidak merasa Tetapi di kemudian hari kalian akan merasakan itu Contoh seperti menipu orang Maka dengan cara kalian menipu orang lain Harta atau apapun yang kalian miliki Akan hilang Seperti yang sedang viral hari ini Kemarin-kemarin binari option sedang viral Mereka yang mendapatkan harta kekayaan Dengan gampang sekali Tetapi ternyata Ujung-ujungnya adalah Sebuah aplikasi penipuan Dan sudah jelas Mereka berujung di penjara karena menipu Dan masih banyak contoh-contoh yang lain Di luar sana Yang hancur gara-gara hianat Gara-gara menipu Pada awalnya tidak merasa Karena mendapatkan dengan gampang Menipu orang lain Mendapatkan harta dengan gampang Mendapatkan besi Dengan gampang Tetapi caranya menipu orang lain Maka Satu hal yang harus kalian ingat Bahwa kehancuran akan menunggu kalian Dan ini jelas sekali Jadi siapapun yang menipu orang lain Maka kehidupannya tidak akan berkah Dan pada akhirnya Akan kembali kepada orang itu Bahkan lebih menyakitkan ketimbang orang lain Contoh Kalau sekarang kalian Menipu orang lain Cuman Satu juta Menyakiti orang lain Cuman dengan Mendapatkan Harta mereka Dengan cara menipu Satu juta Tetapi Balasan yang pasti Kalian di suatu hari Lebih menyakitkan daripada itu Bisa-bisa Satu juta Berimbas terhadap Harta kalian yang banyak Itulah yang kedua yang harus kalian Hindai Yang ketiga Sombong Sepintar apapun kalian Sekaya apapun kalian Maka jangan coba-coba kalian Sombong dengan apa yang kalian miliki Kenapa? Karena harta ini Cuman titipan Bisa-bisa yang memilikinya Akan mengambilnya dengan cepat Praktek sombong itu seperti apa? Contoh Kalian menjadi orang kaya Banyak harta Kalian memamerkannya di media sosial Kepada teman-teman kalian pamer Menganggap orang lain tidak punya apa-apa Meskipun kalian merasa Bahwa apa yang kalian miliki Adalah jerih payah kalian sendiri Tetapi sombong itu Tidak boleh Karena sombonganmu Akan menghancurkanmu Dan ini Sudah banyak bukti-bukti Di luar sana Jangan pernah merasa sombong Karena sebenarnya Sombong itu Cuman milik Tuhan Manusia Buat apa sombong? Buat apa kalian memamerkan Harta kalian? Apa yang bisa dibanggakan Dengan memamerkan Harta kalian Di depan orang Di media sosial Seperti mereka yang sudah Mamer-mamer Dari kemarin Akhirnya Berakhir di penjara Akhirnya Berakhir hancur Repotasi hancur Karir hancur Semuanya hancur Bahkan bukan Cuman kalian Yang melakukan itu Teman-teman Keluarga Saudara Semuanya kena Gara-gara Kesombongan kalian Maka jangan Sekali-kali Kalian mempunyai Sifat sombong Kalian punya harta Punya kepandayan Pintar Intelektual Tidak perlu kalian Pamerkan terhadap Orang lain Tidak perlu kalian Umbar-umbar Di media sosial Karena Kalau memang Kalian kaya Kalian orang-orang Yang pintar Semua orang akan Mengetahuinya Dengan sendirinya Dan itu pasti Semua orang akan Mengakui Tidak perlu dipamerkan Morah banget K Ataupun apa K Yang menunjukkan Kesombongan Itu Tetaplah Sombong Meskipun kalian Tidak merasakan Sombong Tetapi pada Aslinya Itu tetap Sombong Jadi itulah Tiga hal Mendasar Yang membuat Hidup kalian Akan hancur Karil-karian Akan hilang Harta yang Kalian miliki Akan hilang Dengan sendirinya Kalau sudah begitu Kalian akan menyesal Dengan apa Yang kalian lakukan Jadi yang pertama Kufur Atau tidak Mensyukuri Nikmat yang Kalian miliki Sekarang Yang kedua Khiyana Menipu orang lain Dan Hal-hal Yang Masuk dalam Khiyana Yang ketiga Sombong Itu adalah hal Mendasar Yang harus kalian Jauhi Agar Kehidupan kalian Tetap Bahagia Semoga video ini Bermanfaat Dan Memberikan Motivasi Terhadap Saudara-saudara Seiman Ataupun tidak Di luar sana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh